Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana teman-teman kabarnya Di video kali ini saya akan membahas Bagaimana sih membawa semua barang ini Ke luar negeri Ya guys ya Langsung saja Simak video nya baik-baik ya Oke untuk tips yang pertama Jika teman-teman semua Ingin membawa toolkit Gue sarankan Toolkit ini jangan dibawa Ke kabin Ditaruh di bagasi saja Kenapa? Karena di dalamnya itu ada gunting Ada tang Ada kawat, ada obeng juga Dan ini sudah pasti ditahan Ya teman-teman Karena ini juga Penting gitu Karena untuk coiling Untuk membersihkan Pepnya Jadi gue sarankan sekali lagi Ditaruh di bagasi pesawat Jangan dibawa ke kabin Oke Ya Untuk tips yang kedua Baterai Baterai Untuk baterai Gue sarankan itu Dikasih case Dikasih case seperti ini Ya Jangan Dibawa seperti ini aja Jangan Karena kenapa Untuk menghindari Cosleting Atau Biar tidak Biar tidak Acak-acakan Terus Biar rapih juga Gue sarankan Dikasih case Wajib dikasih case Kenapa? Ya seperti itu tadi Biar tidak Acak-acakan Biar tidak terjadi Cosleting ya Case ini tidak mahal Case ini tidak mahal Nah kisaran Berapa teh? Dulu saya beli Kisaran 10 ribu Atau 15 ribuan Nah segituan Dan bahkan Untuk baterai Sekarang itu ya Kalau tidak salah Ini sudah free Dengan case nya Sudah dengan Case nya yang sudah free Jadi Kita tidak usah Cari-cari lagi Case seperti ini ya Untuk baterai Seperti itu Dan untuk yang Tips yang ketiga Liquid Untuk liquid Ini Peraturan bandara Untuk masalah Cairan itu Maksimal 100 mili Maksimal 100 mili Dan gue sarankan Ini juga Ditaruh di bagasi Pesawat Kenapa? Apabila teman-teman Apa? Bolehkah Membawa liquid Ke kabin? Boleh Gue sarankan Maksimal 2 aja lah Sisanya ditaruh Di bagasi Pesawat gitu kan Buat apak itu Bawa banyak-banyak Juga gitu kan Terus juga Sisanya Ditaruh di bagasi aja Dan bahkan Enaknya sekarang itu Ada liquid Yang varian 60 mili Jadi Tidak harus yang 100 mili Emang sih Biar awet Gak apa-apa Tapi gue sarankan Untuk liquid 100 mili Biar aman Dan tidak ter Tidak diambil oleh pihak bandara Gue sarankan Ditaruh di bagasi ya Tidak di bagasi Terus Tips yang ketiga Charger Untuk charger ini Gue sarankan Yang kabelnya itu bisa dilepas Seperti ini Jadi tinggal dicolokkan Tidak biasa Sudah kelar Karena kenapa Kalau ada yang Ada kabelnya Takutnya Terjadi post lighting Di pesawat Terus juga Apa Biar Mudah juga sih Praktis Seperti ini Gue sarankan Yang tidak ada kabelnya Untuk charger ini Sendiri Charger baterainya Dan tips yang keempat Mode Teman-teman Usahakan Mode ini Dalam kondisi mati Atau Kalau emang Jenis seperti ini Tinggal dibuka Lepas baterainya Udah mati Gak bisa bernyala Seperti itu Gue sarankan Mode ini Dalam kondisi mati Dan Untuk RTA Atau Automizer 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 itu Ada dua varian Ada yang jenis Ngetank Seperti ini Bisa nampung liquid Dan juga ada yang Seperti ini Yang biasa Terus Gue prioritaskan Untuk RTA ini Teman-teman Untuk RTA ini Harus dalam kondisi Bersih Harus tidak ada liquid Karena kenapa Takutnya terjadi Leaking di pesawat Karena Tekanan di pesawat Jadi Gue sarankan Ini dalam kondisi bersih Wajib bersih Ya teman-teman Untuk Mode ya Saya ini Tidak di bawah Boxnya Karena kenapa Biar mengurangi Berat juga Terus juga Ya Biar tidak ribet Gitu Biar tidak ribet Jadi Gini aja Di bawahnya Untuk RTA Tadi gue sarankan Dalam Dua-duanya ini Meskipun tidak ngetank Yang ini Harus Dalam kondisi bersih Dan tidak ada liquid Ya Oke Tips yang kelima Apabila Teman-teman Yang ingin bawa Wire Ini Kawat Ya Ataupun Yang Sudah jadi Seperti ini Sudah jadi Seperti ini Ya Gue sarankan Dikasih Tempat Ya Dikasih wadah Dikasih cash Seperti ini Biar apa Yang tadi Biar aman juga Dan ini Bisa disatukan Dengan toolkit Barang ini Semua bisa Diatukan dengan Toolkit Dalamnya Terus Semua barang tadi itu Ditaruh di tas kecil Kalau bisa Ditaruh di tas kecil Biar apa ya Biar praktis Terus juga Biar tidak Ambaraya Gitu ya Biar tidak ambaraya Ambaraya Apa bahasa Indonesia Biar tidak acak-acakan Gitu Biar tidak acak-acakan Makanya Semua barang tadi itu Ditaruh di dalam tas kecil Terus juga Dimasukkan ke koper Seperti itu Dan usahakan di koper itu Ditaruh Jangan di pinggir Ditaruh Jangan di pinggir Kenapa Takutnya Terjadi Apa namanya Benturan Atau apa Terus jadi Rusak Pepnya Jadi rusak Gue sarankan ya Taruh di tengah Terus Di pinggir-pinggir Biar baju Atau apa Biar Barang yang tidak mudah pecah Ditaruh di Pinggir Seperti itu Karena tidak tahu Bagaimana Koper kita Diperlakukan Tidaknya apa ya Dibawa Dibawa di pesawat Seperti apa Kita juga tidak tahu Apakah dilempar Atau Yang kita cari aman Seperti itu Oke teman-teman Untuk video kali ini Segitu saja Dulu ya Untuk tips Membawa Pep Rokok elektrik Ke pesawat Jadi Apabila ada yang Mau ditanyakan Bisa ditanyakan Di kolom bentar Atau DM ke IG saya Tadi saya udah jelaskan Pokoknya seperti itulah Dan saya doakan Teman-teman Sehat selalu Dan tetap semangat Pokoknya Apa yang terjadi ya Pokoknya tetap semangat Gitu ya Jangan menyerah Ingat Jangan jadi beban orang tua Oke Thank you Terima kasih See you in the next video Bye 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 bye